Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel Avanti Studio di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan klasifikasi penyakit kulit penyakit kulit yang umum terjadi di Indonesia yaitu panut atas buddhist disini saya menggunakan bantuan AI dengan metode deep learning oke langsung saja disini saya akan menggunakan metode convolutional neural network untuk datanya disini saya sudah menyiapkan data yang akan kita pakai disini datanya adalah data penyakit kulit disini sudah saya kelompokkan ke dalam folder image kemudian juga saya sudah klasifikasikan data test dan data train untuk data train nya ada tiga folder karena kita akan bagi menjadi tiga kelas yaitu panu yang berisi gambar-gambar penyakit panu ya disini ada 40 gambar untuk penyakit panu kemudian buddhist juga sama ada 40 gambar lalu kardes juga sama ada 40 gambar nanti gambar-gambar ini akan kita pakai untuk training program di dalam terus disini juga sudah sudah membagi ke dalam data test untuk data test nya ini ada 8 gambar tiap kelasnya misalkan kardes ini ada 8 gambar data test ini nantinya digunakan untuk melakukan pengujian jadi kita akan melakukan pengujian pada model yang telah kita buat apakah dia sudah berhasil untuk mendeteksi atau mengidentifikasi atau mengklasifikasi ini sesuai dengan jenis penyakitnya jadi sama ya pada skudis panu ada 8 gambar untuk test nya oke lalu untuk programnya disini saya menggunakan google collet google collet karena memang fiturnya lengkap dan juga kita tidak perlu menginstall library yang dibutuhkan karena banyak sekali library yang kita butuhkan menginstall tensorflow kemudian scikit-learn, keras dan lain sebagainya menggunakan google collet jika tidak perlu menginstall satu ke satu kemudian disini saya menggunakan pre-train model jadi saya menggunakan pre-train cnn model dimana modelnya itu sudah mungkin dahulu dilakukan training nah kita tinggal menggunakan model tersebut untuk membangun arsitektur cnn yang baru oke disini saya akan memilih data yang akan kita pakai untuk pelatihan disini saya sudah masukkan ke dalam zip jadi datanya sudah saya bungkus dengan zip kita upload dulu datanya ke dalam google collet oke sambil menunggu datanya ter-upload disini kita run untuk library-library yang digunakan pertama kita akan menggunakan tensorflow, numpy, scikit-learn dan juga gerast kemudian kita juga akan menggunakan pandas untuk mengambil data dari dataset oke kita run kita tunggu sampai selesai oke kemudian kita coba untuk melihat versi tensorflow yang ada di google collet ini ternyata tensorflow yang kita pakai adalah tensorflow 2.6.0 oke sekarang data set kita sudah ter-upload ini dalam bandau zip selanjutnya saya akan melakukan ekstrak zip jadi disini disesuaikan namanya ya nama file zipnya harus sama ini kita run oke kemudian coba kita lihat datanya oke disini seperti saya perlihatan tadi bahwa data set kita ini terdiri dari folder data, image, kemudian data train dan disini kita akan menampilkan gambar-gambar yang ada di data train ya ini yang ada di data train namanya sudah saya sesuaikan untuk panu ya berarti ada nama panu untuk kadas ada nama kadas ya ini saya menampilkan data train nya rupa gambar ekstensinya jepit-jepit semua kemudian disini saya akan melakukan visualisasi dari salah satu gambar ya misalkan saya menampilkan gambar panu 21 ini oke saya run ya ini gambarnya seperti ini ya kita menggunakan library image plot clip untuk menampilkan gambarnya ini contok gambar panu ya ya kemudian disini kita akan melakukan reprotessing disini saya menggunakan image data generator untuk melakukan reskill kemudian melakukan split validation jadi nanti persentase data train dan data test nya itu 80 banding 20 jadi 80% untuk training 20% untuk testing seperti itu makanya tadi disini data ini data image nya ini train nya ada 40 test nya ada 8 berarti kan 8 banding 2 oke kita lakukan processing juga kita akan melakukan pelabelan test nya ini adalah bentuk frame nya untuk data train kereta validasi juga kita buat sentase validasi dan train nya 80 banding 20 juga ini ada 102 image yang digunakan untuk training 10 image untuk testing dan semuanya terbagi dalam kelas kemudian disini untuk rantainya saya menggunakan GPU supaya lebih cepat jadi disini saya menggunakan GPU di Google Wallet kita bisa mengubah rantainya menggunakan GPU kalau di Jupyter Notebook itu agak susah kalau kita enggak punya PGA Nvidia disini saya menggunakan GPU supaya lebih cepat Oke lanjut disini saya akan menyimpan labelnya di dalam file label.txt labelnya ada juga ya panu kardes dan budis ini kardes ini labelnya 0, budis 1, panu 2 jadi tinggal ingat label 0, budis 1, panu 2 ini coba kita lihat sudah sudah tertentu ini ya kita sudah punya label.txt isinya kardes budis panu oke terus disini kita akan melakukan pembuatan model disini untuk inputnya ini kita ubah ke dalam resolusi 24x24x24x24x2 kemudian disini baru kita gunakan rasnet 152v2 jadi rasnet ini ini adalah salah satu pre-trend model CNN rasnetnya menggunakan 152v2 dan ini rasnet versi kedua ini rasnet ya kalian juga bisa untuk mengubah-ubah pre-trend modelnya disini di ras ini sudah disediakan bagaimana 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 pilih trend model ada vg19 ada rasnet ada labelnet ada demesnet ya nanti diubah saja namanya oke kemudian ini input topnya di set false kemudian weightnya imagenet karena memang kita akan melakukan dan kelas di kelas kemudian kemudian kita lakukan fitur ekstraksi atau ekstraksi fitur aku ini harus dirang dulu ya lupa pelulatory yah nanti akan mendownload model resnet ini ini menentukan koneksi internet yang cukup stabil ini dia akan mendownload langsung dari sumbernya kemudian kita tampilkan summary nya untuk resnet ini memang memiliki banyak sekali layer, kalau kita lihat disini, layer nya ada banyak sekali dan emang resnet 152 ini memiliki 152 layer, tetapi memang akurasi ini cukup baik dibandingkan arsitektur CRN yang lain kita lihat ini, ada benar sekali layarnya, ada banyak sekali ya ini ada benar sekali layarnya, ada total 58 ribu parameter kemudian disini kita kelompokkan klasifikasi kemudian menjadi tiga jenis penyakit kulit dengan deepening kita import dulu light layer kemudian kita disini mempersiapkan data uji disini kita akan melakukan penguji apakah benar kita dapat mengklasifikasikan penyakit kulit kemudian disini kita lakukan pembangunan arsitektur dari pre-trend model yang tadi kita tambahkan jadi pre-trend model resnet ini nanti kita tambahkan sebagai arsitektur baru oke, setelah itu disini kita lihat parameternya bertambah karena memang disini kita tambah convolutional dua dimensi kemudian kita juga gunakan global average scoring untuk activation fungsi aktifasinya softmap dan juga relu oke lanjut kita coba untuk melakukan pelatihan dengan 20 e-pouch dengan menggunakan fungsi fit generator disini kita gunakan 20 e-pouch harusnya ini lebih cepat karena kita menggunakan GPU karena menggunakan GPU harusnya ini lebih cepat kita tunggu sampai fungsinya selesai baik ini hasilnya setelah melalui 20 e-pouch ternyata akurasinya cukup bagus ya untuk lebih jelasnya kita coba lakukan visualisasi menggunakan matplot tip ya ini untuk grafik akurasinya cukup baik ya lossnya juga cukup baik cuma disini ada sedikit overfitting karena nilai validasi kesalahannya dari turun terus mulai naik sedikit kita coba untuk melihat variabel yang di training ada 4 terus kita coba menggunakan modelnya disini saya akan melakukan prediksi model gambar yang 21 ini labelnya adalah 100 kita melakukan evaluasi kita lihat akurasi modelnya menggunakan data test untuk akurasinya cukup tinggi kalau lihat disini akurasinya 100% tetapi ada sedikit overfitting kita coba untuk melakukan prediksi N sama dengan 10 karena jumlah data testnya itu ada 24 maka kita tidak boleh sampai menambahkan nilai nilai 24 minimal maksimal 23 taran taran kemudian kita lihat hasilnya apakah benar ini nyakit kudis dan benar di prediksi kudis taran lagi untuk melihat konfusion matrix kalau dilihat disini semuanya sempurna semuanya operasinya 100% konfusion matrix semuanya terdiksi diprediksi dengan benar jadi sudah berhasil untuk melakukan klasifikasi penyakit kulit menggunakan CNN menggunakan pretrend model resnet tapi ini agak menjadi bahaya kalau kita menggunakan data test yang lain mungkin kalau menggunakan data test yang lain bisa diprediksi salah karena kalau yang namanya overfitting itu dia akan bernilai bagus kalau menggunakan data trend oke sebetul saja untuk materi kita hari ini semoga materi yang saya bawa ini dapat bermanfaat mungkin aja kalau ada reaksi bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi buatan bermanfaat Terima kasih.